Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Yesus ku Buat anugaya Kau biar Kau biar sebab hari ini Tuhan adakan Terima kasih Yesus ku Buat anugaya Kau biar sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagimu Sebab hari ini Tuhan adakan Tuhan adakan Syukur bagimu Tuhan adakan Tuhan adakan Selamat pagi Bapak ibu sekalian Kita kembali Akan menjumpai Tuhan Dalam doa pagi kita Mari kita Berdoa Tuhan terima kasih Untuk Kebaikanmu Kau baik Teramat baik Sangat baik Dalam hidup kami Yang terus Menyertai kami Berkati kami Kami akan Mendengarkan Firmanmu Kami jadikan Sebagai dasar kekuatan Menjalani hidup kami Satu hari ini Tuhan Membuka hati kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Saudara-saudara Renungan firman Tuhan Bagi kita Di pagi hari ini Di pagi kamis Ini Terambil dari Matius Pasal 7 Ayat 24 Sampai Ayat 27 Demikian firman Tuhan Dua macam dasar Jadi setiap orang Yang mendengar Perkataanku ini Dan melakukannya Ia bagikan orang Bijaksana Yang memendirikan rumahnya Di atas batu Lalu turunlah hujan Dan datanglah banjir Dan angin bertiup Melanda rumah itu Tetapi rumah itu Tidak roboh Sebab didirikan Di atas batu Namun setiap orang Yang mendengar Perkataanku ini Dan tidak melakukannya Ia bagikan Orang bodoh Yang mendirikan rumahnya Di atas pasir Lalu turunlah hujan Dan datanglah banjir Dan angin bertiup Melanda Rumah itu Sehingga robohlah rumah itu Dan besarlah Kerusakannya Dari saudara Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Membangun dasar yang kokoh Membangun dasar yang kokoh Kita sering memperhatikan Pembangunan rumah gedung Atau pembangunan yang lain Ketika membangun gedungnya Terlebih dahulu Dibangun dasarnya Dan Dasarnya itu Sangat berbeda Durasi pembangunannya Dan juga Bahan-bahan yang digunakan Dengan Bangunan yang Akan didirikan Mengapa? Karena Dasarnya itu Pondasinya itu Sangat menentukan Bagi gedung Yang akan dibangun di atasnya Proses pembangunan Dasarnya Pondasinya ini Membutuhkan Perhatian ekstra Ukuran yang tepat Supaya Mampu menghadapi Bandai Gempa Banjir Dan lain sebagainya Sehingga Gedung Atau bangunan yang di atasnya Itu tetap Kokoh Karena sangat ditentukan oleh Kekuatan fondasi Demikianlah Tuhan Yesus mengajarkan kita Tentang kehidupan ini Apa yang mendasar kehidupan kita saat ini? Hartakah? Jebatankah? Kesehatankah? Kalau itu yang kita jadikan Dasar kehidupan kita Maka hati-hati lah Akan mudah Roboh Tetapi Tuhan mau Menginginkan kita Supaya kehidupan kita ini kokoh Dan tetap teguh Di tengah Bandai kehidupan Pencobaan Musibah Dan lain sebagainya Kita mampu Tetap bertahan Tuhan Yesus mengajarkan kita Kehidupan kita ini Tidak pernah menghadapi pencobaan Tapi kita akan mampu Menghadapinya itu ketika Dasar yang kita bangun itu Kuat dan kokoh Yang dilambangkan tadi Yaitu Dibangun diatas batu Yang keras Berbeda dengan orang Yang bodoh Yang membangun Dasar rumahnya itu Diatas pasir Yang begitu mudah Dirobohkan oleh Angin Yang tidak perlu Angin badai Angin kecil saja Dia akan roboh Pencobaan kecil saja Dia akan jatuh Kalau Hidup kita tidak diasari Dengan firman Tuhan Doa Dan lain sebagainya Nah saudara-saudara Maka Mari membangun Pondansi yang kuat Dalam kehidupan kita ini Mari awali Pagi hari kita Dengan doa Mari awali Hari kita Dengan membaca firman Setiap saat Mari akhiri hari Hari kita Dengan mengucap syukur Mari memasuki Tidur kita kembali Dengan berdoa Dan membaca firman Tuhan Demikianlah kita terus Membangun Pondansi kehidupan kita Diatas dasar yang kuat Sehingga kita Tidak mudah Goyah Dan robo Selamat Membangun rumah Diatas Pondansi yang kuat Tuhan Yesus berkati Kita akan berdoa Kita puji Tuhan Bersamamu Engkau ada Bersamaku Di setiap musim hidupku Tak pernah kau biarkan Ku sendiri Kekuatan Kekuatan Di jiwaku Adalah bersamamu Tak pernah ku ragukan Kasihmu Bersamamu Bersamamu Bapak Ku lewati Semua Perkenaan Bersamamu Yang Tegukan Hatiku Engkau Yang Bertindak Memberi Pertolongan Bersamamu Anugramu Anugramu Besar Melimpah Bersamamu Bagiku Bersamamu 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 Saling Saling Mengasih Satu dengan yang lain Ya Bapak di surga kami Akan masuk dalam doa kami Kami berdoa Untuk GMI Jakarta Pusat Besar dengan programing Di dalamnya Kami doakan untuk Anak-anak kecil Yang dalam pertumbuhan Tuhan berkahatilah Jauh dari segala penyakit Kami doakan untuk Remaja pemuda Supaya tetap Menjaga kekudusan hidup mereka Dan tetap Takut akan Tuhan Dan taat kepada orang tua Kami berdoa untuk Keluarga-keluarga muda Supaya tetap mempertahankan Rumah tangganya dengan baik Walaupun banyak godaan Tetap Dalam janji yang kudus Di hadapan Tuhan Mempertahankannya Apapun yang terjadi Sampai Maut memisahkan Kami doakan untuk Umat Tuhan Yang sudah memasuki usia indah Masa tua Ya Bapak di surga berkatilah Orang tua kami semuanya Yang ada di sini Dan juga yang ada di Kampung Halaman Supaya mereka tetap kuat Tetap jernih dalam pemikiran Berikan mereka Panjang umur Dan kesehatan Kekuatan Ya Bapak di surga Kami doakan untuk Sarana Sarana ibadah Di gereja mu ini Baik sekolah minggu PTGMI PWMI 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 Usinda Klik Remaja Selgrup Dua pagi Dua malam Dua berantai Ibadah Ibadah Kebatian umum 1 Dan juga kebatian umum 2 Sidi Yang dilakukan Katekisasi Sidi Supaya semuanya ini Menjadi sarana pertumbuhan Bagi kami Sarana komunikasi kami Dengan Tuhan Mengagungkan Tuhan Menghormati Tuhan Ya Bapak di surga kami doakan Kepada setiap Jemaatmu yang ada di Gemi Jakarta Pusat Supaya kami saling mengasihi Satu dengan yang lain Menjadi dasar kehidupan kami Bergerja Kami berdoa juga Supaya Engkau memberkati Pos-pos pelayanan kami Berkati Mbak Tuhan Pengurus gereja Dan seluruh jemaatmu yang ada di pos pelayanan Supaya mereka bersinergi Untuk membangun Kerajaanmu Di pos pelayanan Kami doakan juga ya Bapak di surga Kami akan merencanakan program-program baru Melalui kondres nanti Berkati setiap komisi seksi Panitia-panitia Untuk dapat menyusun program Yang dapat memuliakan nama Tuhan Dan angkaran di dalamnya Kami doakan Ya Bapak di surga Kami Saudara-saudara kami Yang ada di sekitar gereja ini Berkatilah mereka dalam Kebutuhan mereka Supaya tercukupi Oh Tuhan Yesus Kami serahkan kehidupan kami Satu hari ini Kedalam tangan pengasihanmu Tuhan memberkati Tuhan Menjaga kami Inilah doa kami Kita ucapkan doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada Hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan apunilah kami Yang akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Terimalah berkat Tuhan Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih Allah Bapa Dalam persekutan dengan roh kudus Kiranya memberkati Menyertai Melindungi kamu sekalian Hari ini Biasa sampai selama-lamanya Amin Selamat pagi Tuhan Yesus berkati Terima kasih